Waktu terus berlalu, Zua Wen hanya tinggal di kediamannya dan jarang keluar. Kadang-kadang, Li Suo dan Li Hong mengunjungi Zua Wen dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kultivasi. Meskipun kultivasi Zua Wen sama dengan mereka, ia masih menduduki peringkat ke-10 dalam daftar Dewa Voityama. Dengan kekuatannya di hadapan mereka, mereka tidak memperlakukannya dengan arogansi yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap rekan-rekan mereka. Setelah Zua Wen menjawab pertanyaan mereka tentang kultivasi dan mencerahkan mereka, mereka berdua semakin mengagumi Zua Wen. Meskipun mereka juga merupakan kultivator kesengsaraan semesta, pemahaman Zua Wen tentang kultivasi jauh melampaui mereka. Seringkali, kata-katanya yang santai akan membuat mereka berpikir mendalam dan sangat bermanfaat bagi mereka. Pada hari ke-10, Li Suo dan Li Hong datang ke rumah Zua Wen seperti biasa dan mengetuk pintu Zua Wen. Setelah menerima pemberitahuan dari pelayan, Zua Wen berjalan keluar dengan santai. Dia melihat ke arah Tenggara dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Sudah 10 hari berlalu, tetapi Leng Erniang masih belum mendapat kabar. Hal ini membuat Zua Wen cukup kecewa. Melihat Moyan Wuxiang telah menyembunyikan dirinya dengan baik, bahkan Naga Merah, organisasi rahasia terbesar di kota Suci Voitiyama, tidak memiliki petunjuk apapun untuk sementara waktu. Tuan Muda Zua, hari ini adalah hari kompetisi besar. Patriark telah memanggil kita ke ruang terbuka di Aula Resepsi. Begitu Zua Wen keluar, Li Hong dan Li Suo menyambutnya. Keduanya berjalan berdampingan dengan Zua Wen. Zua Wen tersenyum tipis dan berkata, saya ingin tahu bagaimana kompetisi kali ini akan diadakan. Li Hong tersenyum pahit dan berkata, format setiap kompetisi besar berbeda-beda. Kami tidak yakin tentang kompetisi besar ini. Setelah kita berkumpul, Patriark harus mengumumkan format kompetisi besar ini. Zua Wen menganggup dan tidak membahas topik ini lebih lanjut. Sebaliknya, dia mengobrol santai dengan Li Hong dan Li Suo. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di ruang terbuka di luar Aula Resepsi. Pada saat ini, banyak kultifator muda telah berkumpul di ruang terbuka. Mereka pada dasarnya adalah generasi muda keluarga Voitual, dan semua wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Di depan ruang terbuka, Xie Ling berdiri di sana seperti tombak. Mungkin dia telah memperhatikan kedatangan Zua Wen dan yang lainnya. Dia melirik mereka dengan santai dan mengangguk sedikit ke arah Zua Wen. Sikapnya cukup dingin. Kemudian, dia menoleh dan menatap lurus ke depan. Zua Wen menatap punggung Li Ying. Entah mengapa, dia merasa tatapan Li Ying bermusuhan dengannya. Hal ini membuat Zua Wen merasa aneh. Dia sepertinya tidak pernah menyinggung Li Ying sebelumnya. Li Hong. Li Suo. Setelah Li Hong dan Li Suo mengikuti Zua Wen ke ruang terbuka, banyak kultifator muda dari keluarga bangsawan alam Voit yang akrab dengan Li Hong dan Li Suo menyambut mereka dengan hangat. Setelah mereka selesai saling menyapa, mereka semua menatap dengan rasa ingin tahu ke arah Zua Wen yang berdiri di samping Li Hong dan Li Suo. Faktanya, mereka telah menerima berita beberapa hari yang lalu bahwa keluarga bangsawan alam Voit mereka telah mengundang orang luar untuk kompetisi antara tiga keluarga besar. Terlebih lagi, orang luar ini adalah orang yang baru menduduki peringkat ke-10 dalam daftar Dewa Yama Voit, Zuo, yang baru-baru ini menjadi bahan pembicaraan di kota. Apakah dia Zuo itu? Tidak mungkin, kultifasinya tidak jauh lebih kuat dari kita. Itu hanya bencana besar alam semesta. Di ruang terbuka, banyak kultifator muda menatap Zuo Wen dan berbisik satu sama lain, mata mereka dipenuhi keraguan. Meskipun Zuo yang misterius cukup terkenal di Voit Yama Divine City baru-baru ini, mereka tidak tahu banyak tentangnya, apalagi seperti apa kultifasinya. Mereka hanya tahu bahwa ia telah mengalahkan klon proyeksi Gou Yi. Mereka secara tidak sadar mengira bahwa Zuo yang misterius ini setidaknya berada di level manifestasi kosmik. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan Gou Yi? Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa Zuo Nian Sui hanya berada di bencana besar alam semesta, mereka mulai meragukan keaslian orang ini. Zuo Wen secara alami melihat keraguan orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Pada saat ini, langkah kaki renyah datang dari kedalaman ola tamu, menyebabkan bisikan-bisikan di ruang terbuka menjadi sunyi senyap. Sosok tegap Li Yinglong perlahan berjalan keluar dari kedalaman ola. Semuanya, lokasi kompetisi besar ini telah diputuskan. Kompetisi ini akan diadakan di timur kota, kota Trapum Donglai. Berbeda dengan sebelumnya, jumlah peserta kompetisi akbar ini dibatasi. Hanya lima orang yang dapat berpartisipasi. Li Yinglong berkata terus terang. Begitu kata-kata itu diucapkan, ruang terbuka itu dipenuhi dengan kegaduhan. Banyak generasi muda yang sudah tak sabar ingin ikut serta dalam kompetisi akbar itu mengernyitkan dahi, menampakkan ekspresi kecewa. Dalam kompetisi besar sebelumnya, sebenarnya tidak ada batasan jumlah peserta. Selama generasi muda berambisi, mereka dapat mendaftar. Kompetisi antara generasi muda dari tiga keluarga besar juga didasarkan pada sistem poin, dan kompetisinya juga gratis. Oleh karena itu, dalam kompetisi besar sebelumnya, sebagian besar generasi muda keluarga Voit Yama telah mendaftar untuk berpartisipasi. Meskipun keluarga Voit Yama pada akhirnya masih berada di posisi terbawah, banyak generasi muda telah memperoleh banyak manfaat. Setelah kompetisi, mereka telah memperoleh banyak hal. Kali ini, aturannya telah berubah total, menyebabkan mereka merasa agak kecewa. Hanya ada lima tempat, jadi mereka hanya dapat memilih lima anggota paling menonjol dari generasi muda keluarga Voit Yama, dan kebanyakan dari mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Li Suo dan Li Hong juga menjadi gugup. Meskipun mereka berdua menduduki peringkat teratas generasi muda keluarga Voit Yama, karena penambahan Zua Wen, mereka berdua memiliki risiko tidak terpilih. Saya sebenarnya sudah memilih kelima orang itu. Kelima orang ini adalah Li Ying, Li Zi, Li Yu, Li Suo, dan bantuan luar negeri yang saya undang kali ini, Suo Nian Sui. Li Yinglong berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak kultifator generasi muda di ruang terbuka menundukkan kepala karena kecewa. Sepupu, jangan bersedih. Dengan bakatmu, kamu pasti punya kesempatan untuk terpilih di kompetisi besar berikutnya. Li Suo menepuk bahu Li Hong yang putus asa dan buru-buru menghiburnya dengan suara lembut. Li Hong memaksakan senyum dan menatap Li Suo dan Zua Wen dengan serius, Sepupu, Tuan Muda Zuo, aku hanya bisa mengandalkan kalian berdua dalam kompetisi besar ini. Aku akan mendukung kalian. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Li Suo mengacungkan jempol dan tersenyum cerah. Zua Wen mengangguk. Dia sedang memikirkan cara untuk menang bagi keluarga Voitiyama tanpa memperlihatkan dirinya. Dia sudah menerima kabar bahwa Suzou dari keluarga Voitiyama kemungkinan besar akan berpartisipasi dalam kompetisi besar ini. Dengan kelicikan Suzou, dia seharusnya sudah memberitahu kepala keluarga Voitiyama tentang dirinya dan semua karakteristiknya setelah kembali ke keluarga Voitiyama. Begitu dia terbongkar, bukan hanya keluarga Voitiyama yang akan menyerangnya, tetapi keluarga di balik Ziyu juga tidak akan membiarkannya pergi. Belum lagi kekuatan di balik Pak Tuwaming Deng dan yang lainnya akan datang mencarinya karena pecahan peta tersebut. Meskipun Zua Wen berada dalam kondisi kerusakan iblis, orang luar mungkin tidak dapat mengenali bahwa itu adalah jurusnya meskipun dia menggunakan jurus yang sama. Namun, untuk berhati-hati, Zua Wen masih mempertimbangkan untuk tidak menggunakan gerakan sebelumnya sebanyak mungkin. Untungnya, ia telah memperoleh banyak kekuatan supernatural dari tujuh emosi enam keinginan Holy Lord dari Starlight World. Selama pengasingannya di keluarga Voitiyama, dia telah mengembangkan beberapa kekuatan supernatural tujuh emosi enam keinginan Dewa Suci dan pada dasarnya telah menguasainya. 4402 Guru, saya tidak yakin. Tiba-tiba, sebuah suara yang tidak pada waktunya terdengar di ruang terbuka. Seorang pemuda kekar perlahan keluar. Ia berlutut di depan Li Yinglong dan berkata dengan suara berat, Saya tidak keberatan dengan empat kandidat pertama, tetapi menurut saya kandidat kelima tidak cocok. Mengapa tidak cocok? Li Yinglong bertanya tanpa rasa terkejut. Pemuda kekar itu tiba-tiba menunjuk ke arah Zua Wen dan berkata, Tuan, kultifasi bantuan asing yang Anda undang terlalu rendah. Aku tidak percaya kalau dia adalah Zua Misterius yang menduduki peringkat ke-10 di daftar Dewa Yamavoy. Meskipun namanya Zuo Nianzue dan marganya Zuo, semua itu hanyalah kata-katanya yang sepihak. Apakah dia pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya? Hanya berdasarkan kata-katanya saja, siapa yang tahu kalau dia benar-benar Zuo yang misterius itu? Li Hong mengerutkan kening dan berteriak, Li Fei, apa maksudmu? Sepupu Li Suo dan aku melihatnya dengan mata kepala sendiri di daftar Dewa Yamavoy. Apakah menurutmu kami akan berbohong? Pemuda bernama Li Fei itu mencibir, Li Hong, bahkan jika kamu dan Li Suo bersaksi, apa gunanya? Mungkin kalian berkolusi satu sama lain. Lagi pula, tidak ada bukti. Aku tidak percaya. Lagi pula, kultifasinya terlalu rendah. Sulit dipercaya. Begitu Li Fei mengatakan ini, banyak anak muda di ruang terbuka berbisik dan menunjuk ke arah Zua Wen. Jika kultifasi Zua Wen berada di kosmik laksana, mereka tidak akan meragukan Zua Wen seperti ini. Namun, kultifasi Zua Wen terlalu rendah. Mereka tidak bisa tidak meragukannya. Di dunia ini, semua orang hanya percaya pada apa yang mereka lihat. Kalau tidak, tidak peduli seberapa masuk akalnya, selama mereka masih ragu, mereka akan berspekulasi dengan jahat dengan cara yang paling buruk. Siapa Li Fei ini? Zua Wen bertanya pada Li Suo di sampingnya. Li Suo tersenyum pahit dan berkata, dulu Li Fei adalah pesaingku. Saat itu, kami bersaing ketat. Beberapa hari yang lalu, aku berhasil masuk ke peringkat 50 dalam daftar Dewa Yamavoy dan melampaui Li Fei. Li Fei pasti sangat tidak senang padaku. Dan jika Anda tidak meminta bantuan asing, tempat kelima seharusnya menjadi miliknya. Mungkin dia tidak puas dengan Anda karena ini. Mendengar ini, Zua Wen juga mengerti mengapa Li Fei tiba-tiba menemukan kesalahan padanya. Apa yang harus saya lakukan untuk meyakinkan Anda? Zua Wen tiba-tiba berkata. Hu Fei tertawa terbahak-bahak dan berkata, sangat mudah. Selama kamu mampu mengalahkanku, maka kamu akan memenuhi syarat untuk mendapatkan posisi kelima. Kalau saja patriark tidak tertipu olehmu, posisi kelima pasti akan menjadi milikku. Zua Wen melirik Li Yinglong yang berdiri di tangga, dan melihat bahwa dia hanya menonton dengan tenang. Dia tahu bahwa Li Yinglong tidak akan ikut campur. Tampaknya apa yang disebut pertarungan pembuktian ini tidak dapat dihindari. Zua Wen mengusap pelipisnya dan berkata dengan tak berdaya, kalau begitu, silakan bertindak. Asal kau bisa mendorongku mundur setengah langkah, aku akan mempertimbangkan kekalahanku dan mengembalikan kuota itu kepadamu. Tingkat kultifasi Li Fei hanya berada pada tahap akhir kesengsaraan kosmik. Secara teori, tingkat kultifasinya sama dengan tingkat kultifasi Zua Wen di permukaan. Namun, Zua Wen sama sekali tidak menganggap serius Li Fei. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membunuh Li Fei dengan satu tamparan. Tidak ada tantangan sama sekali. Jangan terlalu sombong. Kamu baru saja berada di tahap akhir kesengsaraan kosmik. Apa kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat? Hu Fei sangat marah, dan banyak generasi muda keluarga bangsawan Sue Seng juga tidak puas. Hu Fei adalah wakil dari generasi muda keluarga bangsawan Sue Seng. Sekarang, Zua Wen benar-benar meremehkan yang pertama. Ini juga meremehkan mereka secara terselubung. Li Fei, beri dia pelajaran. Dia baru saja berada di tahap akhir kesengsaraan kosmik. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan menang jika dia bisa mendorongnya mundur setengah langkah? Kalahkan saja dia dan injak-injak dia di bawah kakimu. Mari kita lihat apakah dia masih bisa bersikap sombong. Iya, Li Fei, kapan kamu pernah dipermalukan seperti ini? Kamu tidak bisa membiarkan bajingan ini menginjak kepalamu seperti ini. Kalahkan dia, jatuhkan dia ke tanah, lalu balas budi. Banyak kultifator muda keluarga bangsawan Sue Seng di sekitarnya mulai berteriak dan mengejek. Mereka menatap Zua Wen dengan tatapan tidak bersahabat. Pada saat yang sama, mereka secara sadar mundur ke tepi ruang terbuka, memberi Hu Fei dan Zua Wen tempat untuk bertarung. Zua Wen berdiri kokoh di tempat, menatap Hu Fei dan berkata, lakukan gerakan. Huff, kau benar-benar mencari kematian. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Li Fei melihat bahwa Zua Wen benar-benar berniat untuk berdiri di sana dan menerima serangannya, yang membuatnya semakin marah. Dia meraung dan melangkah maju. Aura tahap akhir kesengsaraan kosmik melonjak keluar seperti gunung berapi yang meletus. Alam Kian Kun yang besar muncul di kehampaan di belakangnya. Dan di dunia kosmik, terjadilah petir yang sangat dahsyat dan menyambar. Ledakan. Tiba-tiba, semua petir di dunia kosmik jatuh dan mengenai telapak tangan Li Fei. Tangan kanan Hu Fei sepenuhnya terbungkus petir yang pekat. Dia dengan cepat berlari ke arah Zua Wen. Tangan kanannya berbentuk cakar dan diletakkan di sampingnya. Petir biru samar terus berkedip, dengan jelas memperlihatkan wajahnya yang ganas. Telapak tangan ilahi yang menggelegar. Hu Fei berteriak dan muncul di depan Zua Wen. Cakar kanannya berisi petir yang tak terhitung jumlahnya dan menghantam dada Zua Wen dengan keras. Wah, suara teredam yang sangat keras bergema di ruang terbuka. Seluruh tubuh Zua Wen diselimuti oleh petir yang mengerikan, dan sosoknya bahkan lebih kabur. Ketika petir itu menghilang, Li Fei terkejut saat mendapati Zua Wen masih berdiri di tempat yang sama. Tubuhnya dikelilingi oleh kabut hitam yang samar dan kental, yang telah memblokir semua serangannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa serangan habis-habisanku tidak berpengaruh padanya? Pupil mata Hu Fei mengerut, lalu dia meraum lagi. Dunia kosmik di belakangnya memadatkan petir yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu ke telapak tangannya. Telapak tangan ilahi yang menggelegar. Zua Wen masih tidak bergerak. Telapak tangan ilahi yang menggelegar. Zua Wen masih tidak bergerak. Telapak tangan ilahi yang menggelegar. Hu Fei terus-menerus mencoba menyerang Zua Wen, tetapi semua serangannya diserap dan dilarutkan oleh kabut hitam aneh di permukaan tubuh Zua Wen. Hal ini membuat Hu Fei merasa tidak berdaya, juga rasa takut yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Di sekitar ruang terbuka, banyak kultifator muda yang awalnya mendukung Li Fei terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Mereka bukan orang bodoh. Hu Fei terus menyerang Zua Wen, tetapi Zua Wen tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini menunjukkan betapa besarnya jarak antara keduanya. Apakah kamu tidak makan? Atau Anda selalu lemah? Kau bahkan tak bisa membuatku mundur setengah langkah. Aku sudah menunggumu untuk membiarkanku mundur beberapa langkah. Dengan begitu, aku bisa menggerakkan otot dan tulangku. Sayangnya, kau mengecewakanku. Zua Wen menggerakkan bahunya pelan-pelan, dan melancarkan serangan dengan agak tak berdaya. Ia perlahan mengulurkan jarinya dan dengan lembut menunjuk ke dada Hu Fei. Hu Fei masih dalam keadaan bingung. Pertama-tama dia menundukkan kepalanya dan melihat jari Zua Wen di dadanya. Kemudian, dia berteriak saat merasakan kekuatan aneh meledak di depan dadanya. Seluruh tubuh Hu Fei terlempar ke udara, dan dia jatuh puluhan meter jauhnya dalam kondisi mengenaskan. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya sepucat salju. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi. Bahkan Hu Ying, yang telah menonton dalam diam, mengungkapkan jejak fluktuasi yang langka di matanya yang tenang. 4403 Baiklah, semua orang telah melihat kekuatan Zuo Xiaoyou. Aku rasa tidak ada yang akan meragukannya lagi. Li Yinglong, yang selama ini hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, akhirnya angkat bicara. Ia menatap Zua Wen dengan senyum di matanya, lalu berbicara dengan keras kepada orang banyak. Li Fei, di sisi lain, sangat malu. Dengan dukungan beberapa temannya, dia tidak lagi punya muka untuk tinggal di sini dan pergi dengan sedih. Di lapangan terbuka, banyak anak muda yang meragukan Zuo Wen menjadi bisu. Tidak ada yang berani berbicara menentang Zuo Wen lagi. Karena tidak ada yang keberatan, ayo kita pergi ke kota terapung Islai. Jika ada di antara kalian yang tertarik menyaksikan turnamen besar, naik saja ke kapal perang ilahi. Li Yinglong bertepuk tangan, dan sebuah kapal perang ilahi berukuran sedang datang melalui udara dan berhenti di udara. Di sisi lambung kapal perang ilahi yang hitam pekat, sebuah celah besar terbuka, dan tangga panjang perlahan turun dari celah itu. Li Yinglong adalah orang pertama yang menaiki tangga dan melangkah ke kapal perang ilahi. Li Ying, Li Zi, Li Yu, dan Zuo Wen mengikuti dari belakang, diikuti oleh sekelompok anak muda dari keluarga Suming yang sedang bersiap menonton turnamen. Setelah semua orang menaiki kapal perang ilahi, kapal itu terbang ke angkasa dan menghilang dari langit di atas keluarga Suming. Kota Dewa Suyan sangat besar, dan kota terapung Lai Timur terletak di tepi timur kota. Bahkan dengan kecepatan kapal perang dewa, akan butuh waktu 15 menit untuk mencapai kota. Di geladak, banyak anak muda yang sedang berdiskusi dengan hangat. Topik mereka sangat beragam, termasuk kejeniusan tiga keluarga besar, format khusus turnamen besar, kota terapung Islai, dan sebagainya. Zuo Wen mendengarkan dengan tenang dan secara bertahap memahami asal-usul kota terapung Lai Timur. Kota terapung Islai konon dibangun oleh organisasi naga merah, yang telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Awalnya, kota ini dibangun untuk kesenangan anggota tingkat tinggi organisasi naga merah. Pada saat itu, organisasi naga merah belum ditekan oleh tiga keluarga besar. Itu adalah kekuatan nyata di kota Suci Suyan, yang kedua setelah tiga keluarga besar dan Rajan Raka. Kemudian, entah mengapa, ketiga keluarga besar itu tiba-tiba bersatu untuk menekan organisasi naga merah. Anggota tingkat tinggi organisasi naga merah menderita kerugian besar dan terpaksa bersembunyi, menjadi organisasi yang misterius dan tertutup. Sejak saat itu, organisasi naga merah tidak dapat pulih. Mereka seperti tikus yang bersembunyi di selokan, tidak berani bertindak secara terbuka di kota Suci Suyan. Kota terapung Islai juga dibagi oleh tiga keluarga besar. Selain itu, banyak properti organisasi naga merah juga dibagi secara brutal oleh tiga keluarga besar. Karena ada arena besar di kota terapung Islai, ketiga klan besar memutuskan untuk mengadakan kompetisi besar di kota terapung Islai setiap waktu. Di geladak, Li Ying, Zhuowen, dan empat jenius lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi besar diatur di bagian depan geladak, terpisah dari para jenius muda lainnya dengan jarak tertentu. Zuo nama kamu. Li, Te, Ses, Sots, Tots. Dan kemampuan ilahi macam apa kabut hitam yang kau gunakan untuk memblokir serangan Li Fei. Lizzy mengenakan rok renda ungu, memperlihatkan paha ramping seputih salju. Dia perlahan berjalan di depan Zhuowen dan bertanya seolah-olah dia mengenalnya. Meskipun penampilan Lizzy tidak bisa dianggap cantik, dia masih bisa dianggap cantik. Terutama kulitnya, yang sangat putih dan halus seperti kulit sapi, dipenuhi cahaya redup. Pertanyaan Lizzy langsung membangkitkan rasa ingin tahu Li Suo dan Li Yu. Bahkan Li Ying pun tidak bisa menahan diri untuk memiringkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia mendengarkan dengan saksama. Baru saja, saat Zhuowen menggunakan kabut hitam, mereka semua menyadari bahwa mata Zhuowen memancarkan cahaya merah iblis. Aura itu sepenuhnya adalah aura seorang kultifator iblis. Seperti dugaanmu, aku adalah seorang pembudidaya setan. Bukankah wajar jika kultifator iblis menggunakan cara-cara iblis? Adapun kemampuan ilahi macam apa yang aku gunakan, itu rahasiaku, kata Zhuowen dengan tenang. Penggarap setan, Li Ying diam-diam menatap Zhuowen dan berpikir keras. Lizzy, di sisi lain, mengerutkan bibirnya. Penolakan Zhuowen padanya telah membuatnya marah, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Zhuowen, dia adalah orang ke-10 dalam daftar Dewa Yamafoi. Di antara mereka, hanya Li Ying yang memiliki peluang menang melawan Zhuowen Yan Sui. Dia jelas tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Lizzy berjalan ke sisi Li Ying dan memegang lengannya dengan erat. Dia berkata dengan genit, apa yang membuatmu begitu sombong? Jika kepala keluarga tidak memberimu kesempatan, kamu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk menjadi pembantu luar keluarga Voityama kami. Lagi pula, dia adalah jenius ke-6 dalam daftar Dewa Voityama. Toko utama kompetisi ini adalah dia. Kau hanya tidak berguna bagi kami. Bagaimanapun juga, kamu jelas bukan tandingan Miliang dan virtual Corona. Sudut mulut Li Ying sedikit terangkat, tetapi dia tidak berbicara. Dia mempertahankan ekspresi dinginnya dan bahkan tidak melihat ke arah Zhuowen. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan Zhuowen. Li Suo mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Li Zi, apa maksudmu dengan itu? Peringkat Tuan Zhuo di daftar Dewa Yama Voit tidak setinggi sepupunya Li Ying, tetapi dia jauh lebih kuat dari kita. Dalam kompetisi ini, bahkan jika dia tidak bisa menang melawan keluarga Yama Voit, dia memiliki peluang besar untuk mengejar keluarga Yama Voit dan memecahkan rekor kita sebagai yang terakhir di setiap kompetisi. Li Zi mencibir dan berkata, mengandalkan dia. Li Suo, kamu tidak bisa menolong orang luar. Kali ini, keluarga Voit Yama kita pasti menang melawan keluarga Voit Yama karena sepupu Li Ying telah berhasil menerobos. Mendengar ini, Li Suo dan Li Yu awalnya tercengang. Kemudian, mereka menatap Li Ying, yang tetap mempertahankan ekspresi dinginnya. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kultifasi Li Ying sudah berada di puncak tahap Dharma kosmik akhir. Sekarang setelah ia berhasil menembusnya, bukankah ia akan menjadi ahli tahap Dharma kosmik puncak? Dengan kultifasi Li Ying, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk masuk dalam lima besar daftar Dewa Voit Yama. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk melawan tiga besar. Senyum Li Ying semakin lebar, tetapi dia berkata dengan rendah hati, saya baru saja berhasil menembus alam dewa karena keberuntungan. Selain itu, itu terjadi baru-baru ini, jadi saya tidak punya waktu untuk pergi ke daftar Dewa Yama Voit untuk menguji kekuatan saya. Bagus sekali, sepupu Li Ying telah berhasil. Kali ini, keluarga Yama Voit kita akan memiliki kesempatan untuk mengejutkan dunia. Kata Li Suo dengan gembira. Seperti yang diharapkan dari sepupu Li Ying. Kami memiliki harapan dalam kompetisi besar ini. Li Yu menggaruk kepalanya dan berkata dengan senyum sederhana dan jujur. Li Zi memasang ekspresi bangga, seolah-olah dialah yang dipuji. Dia bahkan melirik Zuowen dan dengan sengaja berkata, itulah mengapa aku mengatakan beberapa orang tidak perlu. Aku tidak salah, kan? Dengan adanya sepupu Li Ying di sini, beberapa orang hanya bisa berperan sebagai pembanding. Zuowen sedikit mengernyit. Ia menatap Lizzy yang sombong dan bertanya-tanya dari mana datangnya rasa superioritas wanita ini. Ia bahkan berani menggertaknya. Namun, dia tidak ambil pusing. Sebaliknya, dia pergi ke pagar di tepi dek dan diam-diam menatap lautan awan di kejauhan. Dia tidak bosan berdebat dengan wanita asing. Lebih baik tidak melihatnya dan tidak mengkhawatirkannya. Lizzy mengira Zuowen bersalah dan tidak berani menghadapinya. Dia menjadi semakin sombong, tetapi dia tidak berlebihan. Bagaimanapun, Li Yinglong masih mengawasi dari haluan. 4404 Li Suowen datang ke sisi Zuowen dan berkata dengan nada meminta maaf. Tuan muda Zuow, mohon jangan masukkan kata-kata Lizzy ke dalam hati. Dia mungkin tidak bermaksud begitu. Zuowen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Aku tidak berpikiran sempit. Itu seharusnya kota terapung datang dari timur. Mendengar ini, Li Suowen mengikuti tatapan Zuowen dan melihat ke depan. Di sana, sebuah bangunan terapung yang sangat besar muncul di depan matanya. Bagian luar bangunan itu menyerupai gasing yang berputar. Bagian atas bangunan itu merupakan bangunan bundar yang besar sementara bagian bawahnya merupakan jarum yang tajam. Di permukaan bangunan melingkar itu, satu persatu pavilion terlihat samar-samar. Sinar-sinar cemerlang yang menyilaukan dan tersembunyi berkelap-kelip di permukaan. Ini adalah bangunan paling terkenal di sebelah timur kota Suci Voitian, kota terapung yang datang dari timur. Di bawah Isrivel Floating City, terdapat bangunan-bangunan yang padat dan jalan-jalan yang lebar. Di jalan-jalan tersebut, orang dapat melihat banyak orang mengalir dalam aliran yang tak berujung. Pada saat yang sama, Zuowen juga menemukan bahwa ada banyak kapal perang dewa terbang dari segala arah dan memasuki kota terapung timur. Kompetisi akbar tiga keluarga besar dianggap sebagai acara akbar di kota Suci Voitian. Oleh karena itu, setiap kekuatan besar akan membawa juniornya sendiri untuk mengamati kompetisi setiap waktu. Tentu saja, orang luar perlu membeli tiket untuk memasuki kota terapung Iskoming, dan keuntungan dari tiket tersebut dibagi di antara tiga keluarga besar, kata Li Suo sambil tersenyum. Zuowen mengusap dagunya dengan tangan kanannya. Dia diam-diam berpikir bahwa ketiga keluarga besar itu cukup pandai berbisnis. Dengan begitu banyak kekuatan di kota dewa Voitian, mereka bisa mendapatkan sejumlah besar uang dari biaya masuk hanya dengan mengadakan kompetisi besar. Ketika kapal perang dewa memasuki Iskoming Floating City, ia tidak berhenti seperti kapal perang dewa lainnya. Sebaliknya, ia terus bergerak maju dan memasuki arena besar di pusat Iskoming Floating City. Ketika para penjaga Iskoming Floating City melihat lambang keluarga Voit di kapal perang dewa, mereka tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka dengan murah hati mengizinkannya masuk. Arena itu sangat besar. Arena itu ditempa dari sejenis bahan diok putih gading. Sekilas, orang bisa melihat bahwa permukaan arena itu memancarkan lingkaran cahaya putih yang lembut dan murni. Itu misterius dan indah. Arena Gladiator dikelilingi oleh deretan panggung tinggi. Ada banyak kursi di panggung tinggi tersebut, dan sekilas, tidak ada masalah bagi ratusan ribu orang untuk duduk. Selain itu, Zhuawan juga menemukan bahwa di titik tertinggi platform tinggi di sekitarnya, terdapat empat bangunan besar seperti menara. Li Yinglong dengan terampil merapat kapal perang dewa di samping struktur seperti menara di puncak platform tinggi di sisi timur arena, membiarkannya mengapung ke satu sisi. Turun dari perahu, menara ini milik keluarga ilusi kami dan merupakan markas kami di Kolosem. Sepertinya dua keluarga bangsawan lainnya belum datang. Biar saya ceritakan format spesifik kompetisi ini. Li Yinglong melompat dari kapal dewa dan memasuki menara. Li Ying, Li Zi, dan empat kontestan lainnya mengikuti dari belakang. Sedangkan generasi muda keluarga Sue Seng yang lain di Dek, mereka tidak memasuki menara. Sebaliknya, mereka dengan sangat sadar pergi ke platform tinggi di bawah menara dan menemukan tempat yang sesuai untuk duduk. Saat ini, arena gladiator cukup sepi. Hanya ada dua atau tiga kelompok orang yang duduk di panggung tinggi di sekitar arena. Kedatangan kapal perang dewa keluarga Sue Seng menarik perhatian orang-orang yang telah tiba lebih awal. Mereka sering melihat ke menara timur, ingin melihat siapa lima kontestan keluarga Sue Seng. Bagian dalam menara didekorasi dengan elegan dan mewah. Li Ying, Zua Wen, dan yang lainnya dengan santai mencari tempat untuk duduk. Pandangan mereka tertuju pada Li Ying Long, yang duduk di kursi utama. Li Ying Long merenung sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, kompetisi ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Kompetisi ini tidak lagi murni ajang bela diri. Kompetisi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kompetisi sastra dan kompetisi bela diri. Selain Zua Wen, keempat orang yang hadir semuanya terkejut. Mereka jelas tidak menyangka bahwa kompetisi ini akan mengadakan kompetisi sastra. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah rasa ingin tahu yang besar. Mereka semua sangat tertarik dengan kompetisi sastra yang baru saja ditambahkan ini. Kepala keluarga, apakah kompetisi sastra ini diputuskan oleh tiga patriark? Li Ying tiba-tiba bertanya. Li Ying Long tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berkata, itu bukan keputusan tiga leluhur. Itu keputusan Sue Seng. Dan kompetisi sastra juga diputuskan oleh Sue Seng. Sebenarnya, dua patriark lainnya dan saya tidak jelas tentang detail kompetisi sastra. Saya hanya memberi tahu Anda terlebih dahulu. Anda tidak perlu memperhatikan kompetisi sastra untuk saat ini. Sekarang, izinkan saya berbicara tentang kompetisi bela diri. Kompetisi bela diri dibagi menjadi dua bagian, yaitu kompetisi kelompok dan kompetisi individu. Kompetisi ini masih berdasarkan sistem poin, dan pemeringkatannya didasarkan pada jumlah poin. Li Ying, Li Zi, dan yang lainnya menganggup dalam hati. Hanya Zhuawan yang menunjukkan ekspresi serius. Dari nada bicara Li Yinglong, tidak sulit untuk memahami bahwa kompetisi sastra adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, kompetisi ini ditambahkan oleh Sue Seng. Kompetisi ini sangat menarik. Selanjutnya, Li Yinglong menjelaskan beberapa detail tentang kompetisi bela diri. Ia meminta kelima kontestan untuk menyesuaikan kondisi pikiran mereka di aula istirahat menara sehingga mereka dapat menghadapi kompetisi yang akan datang dalam kondisi terbaik mereka. Ada lebih dari sepuluh ruang istirahat di menara itu. Masing-masing sangat luas. Zhuawan secara acak memilih aula istirahat dan duduk bersilah. Dia diam-diam menyesuaikan auranya. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah. Aura iblis samar, seperti ular hitam ilusi, bertahan di permukaan tubuhnya. Dalam sekejap, aura Zhuawan menjadi liar dan jahat. Baik itu penampilan maupun auranya, tidak ada yang bisa mengaitkannya dengan Zhuawan. Waktu berlalu perlahan, dan arena yang awalnya dingin dan suram berubah menjadi ramai dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Aliran orang yang tak berujung memasuki panggung tinggi yang telah dipesan sejak lama dan mengobrol dengan teman dekat dan keluarga mereka. Haha, Patriark Li, Anda datang pagi-pagi sekali. Apakah Anda datang lebih awal untuk membiarkan generasi muda keluarga Sue Seng membiasakan diri dengan suasana arena sehingga mereka dapat mengurangi rasa takut di hati mereka. Sebuah kapal perang dewa terbang dan mendarat di samping menara barat. Seorang pria parubaya berpakaian hitam berdiri di haluan kapal perang dewa. Rambutnya hitam dengan semburat coklat, dan matanya juga coklat kemerahan. Pandangannya jatuh ke menara seberang. Matanya seolah bisa melihat menembus menara dan melihat Li Yinglong di dalamnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Di arena, banyak penonton yang tertarik dengan tawa ini. Pandangan mereka tertuju pada pria parubaya bermata coklat itu, dan mata mereka menunjukkan rasa hormat. Itu adalah kepala keluarga Sue Seng, Mi Hao Miao. Aku tidak menyangka dia akan memprovokasi keluarga Sue Seng dengan kasar begitu dia datang. Hubungan antara keluarga Sue Seng dan keluarga Sue Seng tidak pernah bersahabat. Kedua keluarga itu selalu berselisih satu sama lain dalam setiap kompetisi. Ini bukan lagi rahasia. Petik 2. Petik 2. Suara Mi Hao Miao membentuk gelombang suara yang tak terlihat. Seperti gelombang setinggi seribu meter yang terus bergema di menara timur. Li Ying, Li Zi, dan yang lainnya, yang awalnya sedang mengatur keadaan pikiran mereka, semuanya mengeluarkan erangan teredam. Alis mereka berkerut erat, dan pikiran mereka menjadi kacau. Bahkan Zhuawan pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terpengaruh. Suasana hatinya menjadi mudah tersinggung. Li Yinglong mendengus dingin. Ada sedikit amarah dalam suaranya, tetapi gelombang suaranya juga mengandung semacam kekuatan yang sepenuhnya menghilangkan pengaruh Mi Hao Miao. Tekanan yang tidak dapat dijelaskan di menara itu juga langsung lenyap. 4.405 Mi Hao Miao, tidakkah kamu merasa itu membosankan? Menggunakan tipu daya kecil seperti itu tidak pantas untuk statusmu sebagai Patriark salah satu dari tiga keluarga besar. Li Yinglong berkata dengan tidak ramah. Mi Hao Miao melangkah ke menara di sebelah barat dan berkata sambil tersenyum, trik kecil. Patriark Li, kau tidak mengerti niat baikku. Performa generasi muda keluarga Voidmu hampir tidak memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa turnamen terakhir. Aku hanya menguji mereka. Jika mereka bahkan tidak dapat mengatasi ujian sekecil itu, maka generasi muda keluarga Voidmu akan lebih buruk dari generasi sebelumnya. Menyerah secepat mungkin-mungkin merupakan pilihan yang bijaksana. Di menara timur, Li Ying, Li Zi, Li Suo, Li Yu, dan bahkan Zhuawan berjalan keluar dari aula peristirahatan masing-masing dan tiba di aula utama. Di depan aula utama menara terdapat penghalang cahaya yang sepenuhnya transparan. Melalui penghalang cahaya tersebut, seseorang dapat melihat seluruh arena. Tentu saja, seseorang juga dapat melihat Mi Hao Miao dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Zhuawan memperhatikan Li Yinglong mengepalkan tangannya rat-rat, menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan mengendurkannya. Li Ying, Li Zi, dan yang lainnya dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Mi Hao Miao ini keterlaluan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang patriark. Zhuawan menatap Mi Hao Miao dalam-dalam, yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatapnya sambil tersenyum yang bukan senyuman. Tindakan Mi Hao Miao ini tampak picik dan penuh perhitungan. Namun, hal itu justru membuka luka-luka dari penampilan buruk keluarga Void di turnamen-turnamen sebelumnya. Hal itu membuat Li Zi, Li Suo, Li Yu, dan yang lainnya yang baru saja tenang, menjadi gelisah lagi. Mereka terjerumus ke dalam emosi negatif dan keadaan yang baru saja mereka sesuaikan dengan susah payah tanpa disadari hancur karena emosi negatif. Bahkan Li Ying, yang paling tenang di antara keempatnya, memiliki ekspresi muram. Namun, Zhuawan dapat melihat dari gerakan kecilnya bahwa Li Ying juga telah jatuh ke dalam suasana hati yang buruk. Mi Hao Miao ini tidak sederhana. Dia tampak tidak peduli dengan hal-hal sepele, tetapi sebenarnya dia sangat berbahaya. Jangan terpengaruh oleh kata-kata Mi Hao Miao. Dia mengatakannya dengan sengaja untuk mengganggu kalian. Sekarang, kembalilah ke ruang istirahat dan sesuaikan keadaanmu. Asalkan kau bisa melakukannya dengan baik kali ini, bahkan jika kau tidak ingin menjadi yang pertama, asalkan kau bisa mengalahkan keluarga Void dan memperoleh tempat kedua, Mi Hao Miao ini tidak akan bersikap sombong lagi. Li Yinglong berbalik dan memberi perintah dengan suara berat. Ya. Li Ying dan yang lainnya buru-buru membungku, untuk sementara menekan ketidakbahagiaan di hati mereka, dan dengan tenang menyesuaikan keadaan pikiran mereka. Di aula menara barat, Mi Hao Miao yang berpakaian hitam dan bermata coklat berdiri di depan penghalang cahaya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Pandangannya tertuju pada menara di seberangnya sementara senyum mengejek muncul di wajahnya. Di belakang Mi Hao Miao berdiri lima orang kultifator muda yang berbaris rapi. Di antara kelima kultifator muda, yang memimpin memiliki rambut hitam dan mata coklat. Ia mengenakan jubah pendek ketat berwarna putih bersih dan memiliki sikap gagah berani. Khususnya, matanya sangat tajam, seperti macan kumbang hitam yang dilepaskan dari kandangnya untuk berburu. Dia adalah anggota terkuat dari generasi muda keluarga Void Ki, peringkat ketiga dalam daftar Dewa Voitian, Mi Liang yang terkenal. Mi Liang diam-diam menatap menara di seberangnya dan berkata dengan bangga, Ayah, generasi muda keluarga bangsawan Su Ming hanyalah sekumpulan sampah. Mengapa kalian harus bersusah payah untuk membuat pertunjukan ini? Tidak perlu sama sekali. Mi Hao Miao tersenyum dan berkata, Mi Liang, meskipun itu batu yang tidak penting, pada saat kritis, itu dapat menyebabkan rintangan yang tidak terdeteksi. Ketika rintangan kecil ini muncul di depan Anda pada saat yang paling kritis, tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda mungkin tertunda dan gagal. Ini adalah hal terakhir yang bisa membuat unta patah semangat. Jangan pernah mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya, targetmu kali ini adalah Corona Virtual Keluarga Sulong. Keluarga Sulong tidak perlu takut. Jika Anda dapat meringankan beban lebih awal, sehingga Anda dapat menghadapi Corona Virtual dalam kondisi terbaik, mengapa tidak? Mata Mi Liang menunjukkan ekspresi berpikir yang mendalam. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Mi Hao Miao dan berkata, ajaran ayah benar. Anak ini terlalu dangkal. Mi Hao Miao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata tanpa menoleh, tidak apa-apa. Sekarang, kalian semua dapat kembali ke ruang istirahat dan menyesuaikan keadaan kalian. Kita tidak boleh kalah dalam kompetisi besar ini. Ya, semakin banyak orang berkumpul di panggung tinggi arena, banyak dari mereka adalah orang-orang dari berbagai kekuatan besar di kota Voitian Divine. Mereka secara khusus datang untuk menyaksikan kompetisi besar antara tiga keluarga besar. Di antara mereka, ada juga banyak orang dari kekuatan besar kota-kota lain di alam Voitian. Bagaimanapun, ketiga keluarga besar itu adalah tiga kekuatan terkuat di alam Voitian, yang kedua setelah Raja Neraka. Persaingan besar mereka di antara generasi muda sangat menguntungkan bagi banyak kultifator muda. Ketika sebuah kapal dewa terbang tinggi di langit dan akhirnya berhenti di tepi panggung tinggi di selatan, seluruh arena menjadi sunyi. Pandangan semua orang tertuju pada panggung tinggi di selatan. Bahkan Li Yinglong dan Mi Hao Miao, yang berada di aula di sisi timur dan barat panggung tinggi, tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap kapal dewa di panggung tinggi di selatan. Pada akhirnya, tatapan mereka tertuju pada sosok yang berdiri di ujung geladak. Saat mereka melihat sosok ini, ekspresi Li Yinglong dan Mi Hao Miao menjadi sangat serius. Pria itu adalah seorang pria setengah bayar yang botak. Wajahnya tampak sama sekali tidak berlumuran darah. Wajahnya sepucat kertas, dan tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Jika bukan karena matanya yang tajam yang memancarkan cahaya yang tak terlukiskan, orang lain akan dengan mudah mengira dia sebagai mayat yang kaku. Merasakan tatapan Li Yinglong dan Mi Hao Miao, pria botak itu perlahan menoleh dan menatap menara timur dan barat. Sudut mulutnya berkedut, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Aura Sujiying telah menjadi jauh lebih lembut. Aku khawatir dia tidak jauh dari puncak tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi. Bagaimana dia berkultivasi? Mengapa kemajuannya begitu cepat? Li Yinglong sedikit mengernyit dan bergumam dalam hatinya. Orang ini masih seperti mayat. Dia tidak memiliki ekspresi apapun. Terlebih lagi, dia telah menjadi lebih kuat lagi. Sungguh menyebalkan. Mi Hao Miao mengusap pelipisnya dan bergumam sendiri. Pria botak dengan wajah sepucat mayat ini adalah kepala keluarga Sulong, Sujiying. Di belakang Sujiying berdiri lima kultifator muda yang terdiam. Di antara kelimanya, Su Zhou termasuk di antara mereka. Su Zhou, yang awalnya setenang mutiara kebijaksanaan, kini jauh lebih rendah hati. Kesombongan di matanya juga jauh lebih terkendali. Sengaja atau tidak, dia melirik ke belakang pemuda yang berdiri di depan. Kedalaman matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Ada rasa hormat, kecemburuan, dan bahkan semacam kegilaan yang aneh. Pemuda yang ditatap Su Zhou dengan ekspresi rumit berdiri di depan, hanya dua langkah di belakang Sujiying. Penampilannya jauh lebih tidak tampan daripada Su Zhou. Seluruh wajahnya agak bulat, warna kulitnya hampir sama dengan Sujiying, dan dia tampak sakit-sakitan. Namun, ada ketidakpedulian yang tak terduga di matanya. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya dan tidak ada yang bisa memasuki matanya. Dia adalah Sumianyang, anggota terkuat dari generasi muda keluarga Sulong. Dalam daftar Dewa Yamavoid, dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang mengalahkan Miliang dengan selisih satu kepala, menduduki peringkat kedua dalam daftar Dewa Yamavoid. 4406 Sujiying mengangkat kepalanya sedikit, tatapannya yang agak tanpa jiwa tertuju pada menara utara. Matanya yang tanpa jiwa bersinar dengan cahaya tertentu. Kalian berlima, masuklah ke ruang tunggu terlebih dahulu. Kompetisi kali ini tidak akan diselenggarakan oleh keluarga Sulong kita, tetapi oleh orang-orang Raja Neraka. Sujiying memiringkan kepalanya sedikit dan berbicara acuh-ta'acuh kepada lima orang di belakangnya. Su Zhou mengerutkan kening, agak bingung. Kompetisi sebelumnya dari tiga klan besar selalu diselenggarakan bersama oleh tiga klan besar. Raja Neraka tidak pernah ikut campur. Lagi pula, bagian dari mata air kekosongan ilahi adalah taruhan dari tiga klan besar. Itu tidak ada hubungannya dengan Raja Neraka. Kali ini, Raja Neraka tiba-tiba ikut campur dan mengubah sebagian aturan kompetisi tanpa izin. Su Zhou sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Raja Neraka. Tetapi dia juga tahu bahwa sebagai penguasa sejati alam Voityama, Raja Neraka memiliki wewenang absolut. Keluarga Sulong mereka telah berkembang sangat pesat akhir-akhir ini, sedikit menekan dua klan besar lainnya. Mereka menjadi pusat perhatian, tetapi mereka tidak berani berhadapan langsung dengan raksasa seperti Raja Neraka. Mereka hanya bisa patuh mengikuti perintahnya. Setelah tim keluarga Sulong memasuki Menara Selatan, arena sudah menjadi tempat yang penuh dengan suara. Semua orang bersemangat menantikan dimulainya kompetisi. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka masih harus menunggu tim lain, dan itu adalah tim yang mewakili Raja Neraka. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi sebuah kapal perang emas untuk muncul di atas Floating City. Kapal itu akhirnya mendarat di platform utara Gladiator Arena. Kapal Dewa Emas itu jelas jauh lebih kuat daripada kapal dewa dari tiga klan besar. Kapal itu juga memiliki keanggunan dan keagungan bangsawan. Kapal itu seperti dunia lain. Sebuah sosok berdiri di dek yang luas. Rambutnya putih, dan dia mengenakan jubah mewah yang dipadu dengan warna merah dan emas. Dia sangat tinggi, setidaknya dua meter, dan tampak seperti raksasa kecil. Namun, ekspresinya ramah dan wajahnya baik hati. Hal itu sangat kontras dengan tubuhnya yang besar. Salah satu dari tiga penguasa Raja Neraka, penguasa emas. Ketika mereka melihat pria jangkung yang seperti raksasa kecil ini, banyak kultifator di arena menghirup udara dingin. Mata mereka menunjukkan ekspresi hormat yang samar. Ketika Jin Yuanjun tiba di arena, para kepala keluarga dari tiga keluarga besar memimpin kontestan mereka keluar dari menara dan membungkuk ke arah Jin Yuanjun. Dengan penjelasan Li Suo, Zuawan juga mengerti bahwa Tuan Emas memegang kedudukan tinggi di Raja Neraka. Otoritas tertinggi Raja Neraka terdiri dari satu raja dan tiga penguasa. Satu raja adalah Raja Neraka virtual, dan tiga penguasa adalah penguasa Dewa Kegelapan, penguasa Dewa Petir, dan penguasa Dewa Emas. Jika tiga penguasa dipisahkan, kekuatan dan status mereka tidak akan setinggi Raja Neraka. Namun, jika tiga penguasa bersama, bahkan Raja Neraka pun harus waspada terhadap mereka. Ini menunjukkan betapa tingginya status tiga penguasa di Raja Neraka. Sang penguasa emas tersenyum dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak perlu ada formalitas. Ia tersenyum dan berkata, saya merasa terhormat menjadi tuan rumah kompetisi tahun ini antara ketiga klan. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepala keluarga dari tiga keluarga besar atas kemurahan hati Anda. Anda telah mengizinkan Raja Neraka kita untuk mengajukan permintaan yang begitu lancang. Jika ada yang kurang lengkap, saya harap ketiga kepala klan memaafkan saya. Mei Hao Miao segera melambaikan tangannya dan berkata, Anda terlalu baik, Tuan Emas. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat berkontribusi pada Raja Neraka. Li Yinglong dan Su Jiying juga mengatakan bahwa mereka tidak berani. Sudut mulut Tuan Jinyao sedikit melengkung dan dia melanjutkan, Kepala Keluarga, Menurut kesepakatan antara kalian dan Raja, bagian seni bela diri dari kompetisi akan diputuskan oleh tiga keluarga. Namun, bagian seni bela diri akan diatur oleh kami. Adapun seni bela diri dan pertarungan seni bela diri, kalian bertiga akan memutuskan. Raja Neraka tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka. Ketiga kepala keluarga itu saling berpandangan. Tanpa berdiskusi, mereka berkata serempak, Tentu saja, pertarungan seni bela diri akan dimulai. Senyuman Tuan Emas semakin lebar. Dia tidak lagi berpura-pura rendah hati dan berkata dengan munafik, karena ketiga kepala keluarga telah mengatakan demikian, tidak sopan jika aku menolaknya. Dengan itu, Gold Lord melompat turun dari menara tinggi di utara. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang tajam dan menyelaukan saat ia mendarat di tengah arena. Saat mata semua orang tanpa sadar tertuju pada Gold Lord, dia dengan santai mengeluarkan lempengan batu dari lengan bajunya. Lempengan batu ini bentuknya tidak beraturan dan persegi. Panjang dan lebarnya sekitar satu kaki. Ada banyak goresan aneh di permukaan lempengan batu itu, seolah-olah dibuat oleh banyak senjata tajam yang berbeda. Namun, meskipun goresan-goresan ini aneh dan tidak teratur, goresan-goresan itu menutupi permukaan lempengan batu dan memberi orang-orang perasaan harmoni yang tak terduga. Seolah-olah goresan pada lempengan batu itu digabungkan membentuk semacam pola yang tidak terpisahkan. Pandangan Zuowen tertuju pada lempengan batu di tangan Raja Mas. Dalam sekejap, ia menemukan bahwa goresan aneh pada permukaan lempengan batu itu menggeliat dan berputar, membentuk semacam pola di bagian tengah lempengan batu itu. Ketika Zuowen ingin melihat lebih dekat pada pola yang terbentuk oleh banyak goresan itu, penglihatannya tiba-tiba menjadi hitam, menyebabkan dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Ketika ia melihat kembali lempengan batu itu, ia menemukan bahwa goresan-goresan pada permukaan lempengan batu itu masih tersebar di mana-mana. Goresan-goresan itu belum berkumpul menjadi suatu pola. Apakah itu ilusi? Atau apakah ada semacam kekuatan di lempengan batu ini yang mengganggu saya? Zuowen mengerutkan kening. Ada sedikit ketakutan dan kehatian-kehatian di matanya. Lempengan batu yang diambil oleh Tuan Emas itu tidak sederhana. Ini adalah sebuah pecahan dari batu tulis primordial. Li Yinglong, yang berdiri di depan Zuowen, tidak bisa lagi tetap tenang saat melihat lempengan batu di tangan Raja Mas. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Li Ying, Li Zi, dan tiga orang lainnya juga terkejut. Seolah-olah mereka telah dikejutkan oleh suatu keajaiban. Di sisi lain, orang-orang dari keluarga Sulong dan Suli juga sangat ekspresif. Sebuah fragment dari batu tulis primordial. Zuowen menunjukkan ekspresi bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut batu tulis primordial. Namun, dari kata primordial, sangat mungkin bahwa apa yang disebut batu tulis primordial terkait dengan sistem bintang primordial. Dia ingin bertanya secara diam-diam kepada Li Suo tentang batu tulis primordial. Namun, perhatian Li Suo sepenuhnya tertarik oleh pecahan di tangan Raja Mas. Oleh karena itu, dia menepis gagasan itu. Pandangannya tertuju pada penguasa Mas di tengah arena. Dia tahu bahwa yang terakhir telah mengeluarkan pecahan batu tulis primordial. Tentu saja, pasti ada penjelasannya. Tuan Emas, Anda bermaksud menggunakan pecahan batu tulis primordial ini sebagai isi pertempuran Wen? Wajah Pucat Sujiing menunjukkan sedikit tanda perenungan. Dia kembali tenang dan bertanya dengan suara rendah. Ya, ini juga keputusan Raja. Ada ruang kosong di dalam batu tulis primordial. Meskipun disebut ruang, itu lebih seperti labirin kosong. Labirin ini misterius dan aneh. Seolah-olah tidak ada solusinya. Bahkan Raja Agung belum memecahkan semua level labirin. Aku ingin menggunakan ini sebagai konten pertempuran Wen. Kau tidak akan keberatan, kan? Sang penguasa Emas tersenyum tipis. Ketiga kepala keluarga saling memandang. Karena Tuan Emas telah mengatakannya, bagaimana mereka bisa menolak? Namun, mereka penuh dengan keraguan. Batu tulis primordial adalah tabu tertinggi di Istana Kekaisaran. Batu tulis itu disimpan di tempat paling rahasia di Istana Kekaisaran. Mengapa Suyama menggunakannya sebagai bagian dari pertempuran Wen? Mungkinkah ada makna yang lebih dalam? 4407 Ada 18 tingkat di labirin pecahan batu tulis primordial. Setiap level lebih sulit dari sebelumnya. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan semua level, Anda akan terjebak dalam labirin selamanya, tidak akan pernah bisa keluar. Tuan Emas yang mulia berbicara lagi. Namun, kata-katanya membuat orang-orang dari tiga keluarga bangsawan mengubah ekspresi mereka. Tuan Emas, menurut apa yang kau katakan, jika para kontestan memasuki labirin dan tidak dapat menyelesaikan semua 18 level, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Su Jiying berkata dengan muram. Gold Lord menyeringai dan berkata, itu di masa lalu. Meskipun Raja Agung tidak dapat menyelesaikan semua level, dia dengan paksa menerobos kurungan labirin dan keluar. Tentu saja, Raja Agung menghabiskan banyak upaya untuk melakukan itu. Dia juga menyiapkan banyak formasi teleportasi di labirin. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya, kau harus segera menyerah dan pergi melalui formasi teleportasi di dekat sini. Ketiga keluarga bangsawan itu menghela nafas lega. Jika mereka tidak dapat memecahkan labirin dan pergi, mereka tidak akan membiarkan para jenius muda mereka memasuki labirin, bahkan jika mereka harus menyinggung Raja Neraka. Pada saat yang sama, mereka sangat waspada terhadap pecahan primordial slet. Itu hanyalah pecahan dari batu tulis primordial, dan labirin di dalamnya telah membuat bingung ahli yang mengerikan seperti Raja Neraka. Jika itu adalah versi lengkap dari pecahan primordial slet, itu akan lebih mengerikan lagi. Peraturan pertempuran WEN kali ini sangat sederhana. Peserta akan memiliki waktu tiga hari tiga malam. Dalam tiga hari ini, mereka akan memasuki labirin untuk memecahkan titik pemeriksaan. Hasilnya akan diperingkat menurut jumlah level. Jika ada yang bisa melewati level ke-10 atau lebih, mereka akan menerima hadiah tambahan dari pengadilan Raja Neraka Void. Jika ada yang bisa melewati level ke-15 atau lebih, Raja Agung akan memanggil mereka secara pribadi dan memberi mereka hadiah. Selain itu, mereka dapat mengajukan permintaan apapun yang diizinkan oleh Raja Agung. Kata Gold Lord dengan tenang. Mendengar ini, ketiga keluarga bangsawan tidak bisa tenang lagi. Sebagai penguasa alam Voityama, Raja Neraka memiliki otoritas absolut di seluruh alam Voityama. Ia juga memiliki sumber daya dan kekuasaan terbanyak di wilayah tersebut. Jika dia bisa mendapatkan janji dari seorang ahli yang begitu agung, itu akan lebih berharga daripada harta apapun. Senyum di wajah Tuan Jinyau semakin lebar ketika dia melihat bahwa para junior dari tiga keluarga bangsawan siap untuk bergerak. Sepertinya kata-katanya sangat efektif. Pertempuran WEN ini adalah kesempatan bagi keluarga Sue Suang kita. Jika kamu dapat tampil baik dalam pertempuran WEN, keluarga Sue Suang kita mungkin dapat mengangkat kepala kita tinggi-tinggi dalam kompetisi. Setelah mendengar penjelasan Gold Lord, wajah Li Yinglong berseri-seri. Dia menyemangati Li Ying dan yang lainnya. Keluarga bangsawan Voityama mereka tidak diuntungkan dalam hal pertarungan. Penambahan WEN duel sebenarnya merupakan hal yang baik bagi mereka. Bagaimanapun, WEN duel tidak ada hubungannya dengan kultivasi seseorang. Ketiga pihak memiliki titik awal yang sama. Li Ying dan yang lainnya menjawab dengan suara pelan. Zua Wen, yang berada di belakang kelompok itu, merasakan tatapan tajam dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendongak. Ia menemukan bahwa pemilik tatapan tajam itu adalah Zuzou dari kelompok keluarga Sulong. Ekspresi Zua Wen tenang. Dia melirik Zuzou dan kemudian dengan santai mengalihkan pandangannya seolah-olah dia sama sekali tidak mengenalnya. Zuzou melirik Zua Wen tanpa suara dan mengerutkan kening. Corona virtual, yang berdiri di depan Zuzou, memperhatikan ekspresi aneh Zuzou dan bertanya dengan heran, Saudara Zou, ada apa? Mengapa kamu terlihat begitu serius? Zuzou tersenyum dan berkata, saya hanya ingin tahu tentang bantuan asing dalam kelompok keluarga bangsawan Alam Void. Saya mendengar bahwa orang ini adalah jenius ke-10 baru dalam daftar keluarga bangsawan Alam Void. Baru-baru ini, namanya menjadi pembicaraan di kota. Virtual Corona melirik Zua Wen di kelompok keluarga bangsawan Alam Void dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku pernah mendengarnya. Jika dia dapat mengalahkan Gou Yi, berarti kekuatannya tidak buruk. Tapi itu tidak buruk. Meskipun ada duel Wen tambahan kali ini, keluarga bangsawan Alam Void terlalu lemah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kau pasti tahu tujuan Patriar kali ini, kan? Kita ingin mendapatkan sisa bagian mata air Void ilahi di tangan keluarga bangsawan Alam Void. Zuzou menganggup dan menatap Zua Wen dengan saksama. Akhirnya, dia diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Orang ini bukan Zua Wen yang menyamar. Zuzou tahu betul bahwa penampilan seseorang dapat disamarkan dan auranya dapat disembunyikan, tetapi metode kultivasi yang mereka kembangkan tidak dapat berubah begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Bantuan asing yang diundang keluarga bangsawan Alam Void, Zuo Nianzue, mengolah metode kultivasi yang sepenuhnya bersifat iblis. Bahkan auranya diselimuti oleh energi iblis, dan penampilannya benar-benar berbeda. Dia bukan Zua Wen. Ada juga Wen duel yang mengumpulkan poin. Dengan kata lain, setiap orang akan mendapatkan 10 poin untuk setiap tahap. Kalian bertiga dari keluarga bangsawan memiliki 5 orang. Secara teori, jika kalian berlima dapat melewati 18 tahap, setiap orang akan mendapatkan 180 poin, dan total poinnya akan menjadi 900. Tentu saja, ini hanya asumsi ideal. Poin yang terkumpul di Wen duel akan digunakan di Wen duel. Aku tidak bertanggung jawab atas duel Wen. Kalian bertiga dapat memutuskan sendiri. Tatapan tajam Tuan Jinyao menyapu ketiga leluhur di hadapannya dan melanjutkan, Sekarang aku akan membuka pintu masuk ke pecahan batu tulis primordial. Saat waktunya tiba, biarkan juniormu masuk. Setelah menerima persetujuan dari tiga leluhur, Tuan Jinyao mulai duduk bersila di tanah. Pecahan batu tulis primordial memancarkan aura spiritual yang cemerlang saat melayang di depan Tuan Jinyao. Tangan Tuan Jinyao dengan cepat membentuk segel, dan aura spiritual di sekitar pecahan batu tulis primordial menjadi lebih padat. Sinar aura spiritual melesat keluar dari tubuhnya seperti bintik-bintik cahaya bintang, bertahan di sekitar pecahan batu tulis primordial dan dengan cepat berputar di sekitarnya. Goresan-goresan yang banyak pada permukaan pecahan batu tulis primordial itu bergerak dengan liar ke arah tengah. Goresan-goresan yang padat itu terus-menerus bercampur, akhirnya membentuk pola seperti labirin. Para peserta kompetisi besar, ulurkan jari kalian dan sentuh aura spiritual di permukaan pecahan batu tulis primordial. Satu persatu, siapa yang akan pergi lebih dulu? Tatapan mata Tuan Jinyao tampak serius saat dia menatap para junior di belakang ketiga leluhur dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Aku pergi dulu. Wajah pucat corona virtual masih tanpa ekspresi. Ia berbicara perlahan, melangkah maju, dan muncul di depan pecahan batu tulis primordial seolah-olah ia telah berteleportasi. Ia mengulurkan lengannya yang pucat dan tak bernyawa dan mendarat di permukaan pecahan batu tulis primordial. Dalam sekejap, virtual corona merasakan daya isap yang kuat dari pecahan batu tulis primordial. Kemudian, yang terlihat hanyalah kegelapan di depan matanya. Dari sudut pandang dunia luar, seluruh tubuh virtual corona terdistorsi saat ia menyentuh aura spiritual di permukaan pecahan primordial slat. Lebih tepatnya, ruang di sekitar virtual corona terdistorsi. Ruang yang terdistorsi itu bagaikan pusaran yang mengalir ke pecahan batu tulis primordial, membawa seluruh tubuh virtual corona ke dalamnya. 4408 Setelah virtual corona masuk, keempat anggota keluarga sulong lainnya mengikuti dari belakang, diikuti oleh tim keluarga sulong. Tim keluarga sulong adalah yang terakhir masuk, dan Zuowen adalah orang terakhir. Ketika dia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh cahaya spiritual di permukaan lempengan batu abadi, dia dengan tajam memperhatikan bahwa lempengan batu abadi itu tampak bergetar dan menjauh darinya tanpa meninggalkan jejak. Kemudian, Zuowen mendengar tuan emas, yang sedang duduk bersila di tanah, mengeluarkan erangan teredam. Fragmen batu tulis primordial, yang berusaha melepaskan diri dari Zuowen, segera berhenti. Zuowen memanfaatkan kesempatan ini dan dengan cepat meletakkan tangan kanannya di atas cahaya spiritual. Ruang di sekitarnya segera terdistorsi, dan dia sepenuhnya ditarik ke ruang yang tidak diketahui oleh kekuatan hisap yang kuat. Ketika Zuowen menghilang di depan lempengan batu abadi, penguasa emas perlahan membuka matanya dan mengerutkan kening. Pada saat itu, dia menyadari bahwa lempengan batu abadi menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali dan hampir lepas dari kendalinya. Bagaimanapun, lempengan batu abadi telah dibatasi oleh Raja Void, dan bahkan ada lebih banyak batasan yang dikenakan padanya. Pada dasarnya mustahil baginya untuk kehilangan kendali. Namun, apa gerangan pergerakan aneh lempengan batu imemorial tadi? Sang penguasa emas tidak dapat mengetahuinya. Ia bahkan tidak memikirkan tentang kultifator iblis muda yang memasuki ruang lempengan batu abadi terakhir kali. Di matanya, kultifator iblis muda itu terlalu lemah, dan lempengan batu abadi memiliki asal-usul yang hebat. Bagaimana mungkin seekor semut biasa mampu memengaruhi batu tulis primordial? Sang penguasa emas berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Cahaya spiritual dari lempengan batu abadi yang melayang di depannya tiba-tiba menyala. Cahaya itu melesat keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam kehampaan, membentuk peta virtual labirin yang sangat besar. Labirin ini sangat rumit, tidak hanya ada banyak bukaan, tetapi juga banyak sirkuit. Begitu seseorang terjebak dalam suatu sirkuit, mereka akan terus-menerus berada di tempatnya. Tidak peduli berapa banyak waktu yang mereka habiskan, mereka tidak akan dapat keluar dari sirkuit tersebut, kecuali mereka menyadari bahwa mereka berada dalam suatu sirkuit labirin. Lebih jauh lagi, labirin tersebut dibagi menjadi 18 wilayah. Semakin dalam wilayah tersebut, peta labirin tersebut akan semakin rumit dan aneh. Banyak kultifator di arena merasa pusing saat melihat peta labirin. Terlalu rumit, apalagi mencoba memecahkan labirin itu sendiri. Ada 15 titik cahaya kemasan di peta. Namun, ke-15 titik cahaya ini tidak berada di tempat yang sama. Sebaliknya, mereka tersebar di seluruh area pertama labirin. Karena titik cahaya kemasan itu sama persis, mustahil mengetahui titik cahaya mana yang mewakili siapa. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kinerja. Kata Gold Lord dengan tenang. Ketika Zwa Wen membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di arena. Yang muncul di depannya adalah tembok-tembok mengjulang tinggi yang tampaknya tidak ada habisnya. Permukaan penghalang itu berbintik-bintik, seolah-olah telah mengalami pembaptisan waktu. Dipenuhi dengan nuansa kuno. Di kedua sisi Zwa Wen terdapat penghalang kuno semacam ini. Penghalang itu membentang ke depan seolah-olah tidak ada ujungnya. Pada saat yang sama, Zwa Wen juga memperhatikan bahwa ada goresan tidak beraturan pada permukaan penghalang. Goresan-goresan ini secara mengejutkan mirip dengan goresan pada permukaan lempengan batu primordial. Zwa Wen berdiri di tempatnya, alisnya berkerut. Baru saja, ketika dia menyentuh lempengan batu primordial, laut kesadarannya tiba-tiba terasa sakit. Dua batu primordial-primordial dalam jiwa ilahinya juga bereaksi aneh. Yang lebih mengejutkannya adalah dia bisa merasakan bahwa lempengan batu purba itu tampaknya takut pada batu purba-purba dan menghindarinya. Jika Gold Lord tidak mengendalikan lempengan batu primordial tepat waktu, kemungkinan besar lempengan batu primordial akan lolos. Sepertinya Gold Lord benar, lempengan batu primordial memang sesuatu dari bintang abadi. Kalau tidak, lempengan itu tidak akan bereaksi sekuat itu terhadap batu primordial-primordial. Zwa Wen bergumam pada dirinya sendiri. Sampai saat ini, Zwa Wen tidak begitu jelas tentang asal-usul batu primordial. Akan tetapi, dia tahu bahwa batu ini pasti terkait erat dengan pohon primordial-primordial dan bintang abadi. Khususnya, Ma Yu Ji juga mengumpulkan batu primordial-primordial. Lebih jauh lagi, dia mendengar dari Ma Yu Ji bahwa orang ini ingin menggunakan batu primordial-primordial yang lengkap untuk memasuki bintang imemorial. Aku jadi penasaran, di mana si gendut sialan ini sekarang. Zwa Wen merindukan Ma Yu Ji. Orang ini adalah bintang keberuntungannya. Setiap kali dia muncul, Zwa Wen selalu mendapatkan hasil panen yang melimpah melebihi harapannya. Hah! Zwa Wen berpikir sambil meletakkan tangan kanannya di penghalang di sampingnya. Ia berencana untuk berjalan di sepanjang penghalang itu. Ini adalah cara yang paling umum untuk berjalan di labirin. Meskipun sangat memakan waktu, setidaknya ia tidak akan terjebak di dalamnya selamanya. Ia akan dapat keluar dari labirin setelah berkali-kali mencoba. Namun, saat tangan kanan Zwa Wen menyentuh penghalang itu, ia menyadari ada riak-riak aneh di tempat tangan kanannya menyentuh penghalang itu. Tangan kanannya langsung menembus penghalang itu. Seolah-olah tangan kanannya mendarat di tirai air yang lembut, bukannya penghalang yang keras. Ini, Zwa Wen melambaikan tangan kanannya dan menyadari bahwa penghalang keras di depannya seperti udara. Seolah-olah penghalang itu tidak ada di depannya. Apa yang sedang terjadi? Zwa Wen bingung. Dia menarik tangan kanannya dan mengulurkannya lagi. Dia menyadari bahwa dia masih tidak menemui kendala apapun. Dia berhenti di tempat dan berpikir sejenak. Kemudian, dia melangkah maju dan berjalan menuju penghalang tanpa berhenti. Ketika dia berhasil melewati penghalang itu, mata Zwa Wen dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah penghalang labirin di lempengan batu primordial terbuat dari kertas? Atau mungkinkah penghalang itu hanya ilusi, dan segalanya hanyalah ilusi? Zwa Wen berpikir saat dia melewati lapisan penghalang dan menuju ke pusat labirin. Pada akhirnya, Zwa Wen tiba di pintu keluar pos pemeriksaan pertama tanpa hambatan apapun. Ini adalah pintu batu berbintik-bintik yang tingginya puluhan kaki. Di bawah pintu batu itu ada sebuah pintu kecil. Pintu kecil itu terbuka lebar, dan ada patung batu jahat di sana, menghalangi pintu kecil yang terbuka lebar itu. Tepat saat tatapan Zwa Wen tertuju pada patung batu itu, dia mendengar suara langkah kaki yang jelas. Kemudian, sesosok tubuh ramping perlahan berjalan keluar dari lorong labirin di sebelah kiri pintu batu. Seorang pemuda berwajah pucat pasi. Ada senyum tipis di wajahnya. Akan tetapi, saat dia melihat Zwa Wen yang telah tiba sebelum dia, ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya benar-benar menegang. Virtual Corona, Zwa Wen menatap pemuda pucat di depannya dan menjadi serius. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Virtual Corona memang jenius peringkat kedua di Voityama God List. Dia benar-benar bisa keluar dari pos pemeriksaan pertama labirin dengan begitu cepat. Dia melirik tangan kanan Virtual Corona yang diletakkan di penghalang dan tiba-tiba mengerti. Tampaknya penghalang labirin itu bukanlah ilusi, melainkan keberadaan yang nyata. Dan situasi ini hanya terjadi padanya saja. Apakah karena batu purba? Zwa Wen memikirkannya dan akhirnya menyalahkan semua masalah pada batu primordial. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Virtual Corona kembali menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuhnya. Dia melirik Zwa Wen dan berkata dengan dingin, Sepertinya kamu tidak sesederhana yang terlihat. Zwa Wen mengangkat bahu dan berkata, Keberuntunganku cukup bagus. Aku hanya berjalan-jalan secara acak dan kebetulan berjalan di sini. Virtual Corona tidak menjawab dan mengabaikan Zwa Wen. Sebaliknya, dia dengan hati-hati melihat ke pintu batu besar di depannya dan patung batu jahat di depan pintu kecil yang terbuka di bawah pintu batu itu. 4409 Penampakan patung batu ini sungguh aneh. Itu adalah sosok humanoid aneh dengan empat anggota tubuh, kepala, dan tubuh, tetapi tidak memiliki wajah yang jelas. Sebab, setiap kali kita memandang muka patung batu tersebut, maka kita akan mendapati bahwa muka patung batu tersebut senantiasa berubah-ubah, seakan-akan kita sedang memandang muka tersebut melalui sebuah kaleidoskop. Kamu, pindahkan patung batu ini. Corona virtual menarik kembali pandangannya, menoleh, menatap Zwa Wen, dan berkata dengan arogan dan acuh tak acuh kepada Zwa Wen. Hm. Zwa Wen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa Corona virtual tiba-tiba memintanya untuk memindahkan patung batu jahat itu. Karena patung batu tersebut kebetulan menempati seluruh ruang pintu kecil tersebut, maka untuk dapat melewati pintu batu tersebut, seseorang harus memindahkan patung batu tersebut dan kemudian keluar melalui pintu kecil tersebut. Namun, patung batu ini terlalu jahat. Sekilas, ada yang salah dengannya. Ayo, pindahkan. Corona virtual kembali menegaskan dengan nada memerintah. Dia sangat tidak puas dengan ketidakpatuhan Zwa Wen. Seekor semut biasa di tahap akhir kesengsaraan besar Kian Kun tidak memiliki hak untuk menolak perintahnya. Anda tidak berhak memerintah saya. Zwa Wen berkata dengan acuh tak acuh. Virtual Corona mengernyit sedikit. Ia menatap dingin ke arah Zwa Wen dan berkata, Apakah kau tahu konsekuensi jika tidak menaatiku? Sudut mulut Zwa Wen melengkung membentuk senyum mengejek, dan berkata, Kamu bahkan tidak setingkat dengan Kaisar Bintang Kuno, tetapi kamu begitu sombong. Kamu bahkan tidak memiliki sedikitpun kesadaran diri. Aku benar-benar merasa kasihan padamu. Wajah tanpa ekspresi dari Virtual Corona menunjukkan sedikit kemarahan. Dia menatap dingin ke arah Zwa Wen dan berkata, Betapa konyolnya. Jika seorang ahli di level Kaisar Bintang Kuno mengatakan ini kepadaku, aku mungkin akan lebih yakin. Tapi kamu hanyalah seekor semut di kesengsaraan besar Kian Kun. Apa hakmu untuk mengatakan ini kepadaku? Kata Corona Virtual, Dengan lambayan lengan bajunya, energi pucat melonjak seperti air pasang. Gelombang energi putih pucat itu memperlihatkan banyak lengan pucat yang tampak seperti mayat. Lengan-lengan itu terus mencengkram Zwa Wen, seolah-olah ingin mencabik-cabiknya. Ekspresi Zwa Wen serius, Corona Virtual ini bisa menduduki peringkat kedua dalam daftar Dewa Yama Virtual. Dia memang bukan karakter yang sederhana. Hanya gerakan ini saja sudah menunjukkan bahwa kekuatan Corona Virtual jauh melampaui sebagian besar pusat kekuatan Dharma Kosmik. Bahkan beberapa kultifator Kaisar Bintang Kuno awal mungkin tidak lebih kuat dari Corona Virtual ini. Mata Zwa Wen berubah menjadi merah tua yang tak tertandingi. Kabut hitam, setebal tinta, keluar dari tubuhnya, dengan cepat terjerat dan menggeliat, berubah menjadi dinding hitam pekat di depannya. Pada saat yang sama, kabut hitam semakin banyak berhamburan keluar bagaikan serangga terbang yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti sekeliling, menyebabkan kegelapan menguasai. Adalah. Ketika kabut hitam benar-benar menghilang, Corona Virtual menemukan bahwa Zwa Wen telah menghilang tanpa jejak. Hmm. Dia sudah pergi. Corona Virtual melihat kabut hitam yang berangsur-angsur menghilang dan mendapati Zwa Wen sudah tidak terlihat lagi. Ia sedikit terkejut. Terlebih lagi, ada kekuatan aneh di labirin ini yang menghalangi Indra Ketuhanannya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak bisa menggunakan Indra Ketuhanannya. Dia hanya bisa menyaksikan Zwa Wen tiba-tiba menghilang di sini. Di sisi lain pintu batu, Zwa Wen berjalan keluar dari dinding yang penuh goresan. Saat dia bertarung dengan Corona Virtual, dia menggunakan Batu Primordial untuk menekan lempengan Batu Primordial dan langsung melewati tingkat kedua di sisi lain pintu batu. Kekuatan Corona Virtual tidaklah lemah. Bahkan Zwa Wen tidak akan mampu menyingkirkannya tanpa menggunakan berbagai kartu truf. Dalam kompetisi besar ini, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia segera pergi dan untuk sementara menghindari Corona Virtual. Zwa Wen mengikuti dinding di sisi lain pintu batu dan tiba di pintu batu. Ketika dia melihat pemandangan di sisi lain pintu batu, dia tidak bisa menahan nafas. Ada kepala manusia berdarah tergantung di belakang pintu batu. Ada kepala laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Yang lebih aneh lagi adalah ada kerongkongan panjang yang meneteskan darah di bawah kepala-kepala ini. Di dekat kerongkongan dekat leher, trachea terlihat. Kepala-kepala manusia tersusun rapi di bagian belakang, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Kepala-kepala itu kebetulan memenuhi bagian belakang pintu batu itu. Hmm. Bagaimana si kecil ini bisa sampai ke belakang? Sejak orang tua itu memaksa membuka pintu batu itu terakhir kali, sepertinya tidak ada seorang pun yang membuka pintu batu itu. Kepala seorang anak berusia lima tahun di tengah pintu batu itu tiba-tiba membuka matanya. Bibirnya terbuka dan tertutup, tetapi suara yang keluar terdengar tua dan serak. Kedengarannya cukup kasar. Alisnya yang masih muda sedikit mengernyit, dan dia menatap suawan yang berdiri di depan dinding di balik pintu batu dengan bingung. Dia tampaknya tidak mengerti bagaimana orang ini bisa masuk. Ya, bagaimana orang ini bisa masuk. Dia bahkan tidak lulus ujian. Orang tua berkulit keriput itu berkata dalam hati dengan bingung. Mungkin dia melihatku cantik dan sengaja mendekatiku. Aku jadi tersentuh. Seorang wanita gemuk dengan lapisan riasan tebal berpura-pura malu. Aku ingin membunuh seseorang. Bisakah kita bunuh orang ini? Ayo kita bunuh dia dan rebus dia. Kepala yang ganas dengan bekas luka di wajahnya berkata dengan ganas. Zuawan menatap banyak kepala di balik pintu batu, dan topik pembicaraan semuanya adalah tentang dirinya. Dalam sekejap, pemandangan mengerikan tadi terhapus sepenuhnya oleh percakapan tengkorak-tengkorak kelas atas ini. Bisakah aku bertanya sesuatu? Zuawan tiba-tiba bertanya. Seketika, banyak kepala yang awalnya berdebat semuanya berhenti. Kemudian, sepasang mata merah menatap Zuowen secara bersamaan. Apa pertanyaannya? Kepala di tengah pintu batu itu terbatuk dan bertanya. Apakah kamu ujian pertama? Zuawan bertanya dengan aneh. Seperti yang bisa Anda lihat, kami adalah tembok ilahi seribu wajah yang agung. Kami memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tak terduga, dan maha kuasa. Kata kepala itu dengan bangga. Zuawan mengamati dengan saksama dan tidak melihat kemampuan yang kuat di dalam apa yang disebut tembok ilahi seribu wajah ini. Kepala-kepala ini sepenuhnya terikat dalam kegelapan pintu batu, seolah-olah mereka tidak dapat menyingkirkannya. Jika memang begitu, kenapa kau tidak datang dan menggigitku? Zuawan bertanya dengan bercanda. Tiba-tiba, semua kepala menjadi muram. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan, semuanya melihat ke kepala anak yang ada di tengah. Bos, dia tampaknya memprovokasi kita. Bisakah kamu menanggungnya? Bunuh dia. Kepala yang ganas itu menghasut dengan marah. Enyah, apakah Anda tidak tahu peraturan di sini? Hanya ketika seseorang berhasil menembus level tersebut, kita dapat terbebas dari belenggu dan mendapatkan kembali kekuatan tempur asli kita untuk sementara. Sekarang, bagaimana kau ingin aku membunuhnya? Dengan kepalaku. Kepala anak itu menjadi marah. Dalam sekejap, banyak kepala di pintu batu menundukkan kepala dengan lesu, seperti rumput yang layu. Zuawan menatap kepala-kepala yang murung itu dengan tatapan aneh. Ia menemukan bahwa kepala-kepala itu sungguh hebat. Mereka tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi mereka sangat pandai berbicara. Berderak, berderak, tiba-tiba, terdengar suara aneh dari depan pintu batu. Di pintu kecil di bawah pintu batu, patung batu jahat yang awalnya menghalangi digerakkan oleh semacam kekuatan dan dipindahkan keluar. Di seberang pintu batu, banyak kepala lapar dan bersemangat, mata mereka berbinar. 4410. Ketika patung-patung batu itu sudah dipindahkan seluruhnya, kepala-kepala itu tiba-tiba terentang dan berkumpul di sekitar pintu kecil itu. Mata merah jahat mereka menatap aneh ke arah makhluk-makhluk di luar pintu kecil itu, siap untuk masuk kapan saja. Zuawan menoleh dan melihat sesosok muncul di pintu kecil itu. Dia membungkuk dan berencana untuk masuk melalui pintu kecil itu. Wajahnya sepucat mayat. Begitu dia menjulurkan kepalanya, dia langsung menyadari ada yang tidak beres. Dia mengangkat kepalanya pelan-pelan dan melihat sepasang mata merah aneh dan kepala-kepala ganas yang bengkok. Dia tak dapat menahan nafas. Ledakan, namun, ia segera tenang. Sambil mendengus dingin, ia melambaikan lengan bajunya dan energi pucat melonjak keluar. Sekali lagi, lengan pucat aneh muncul dan mencengkram kepala-kepala aneh ini. Kepala-kepala ini tidak terburu-buru. Mereka membuka mulut mereka dan mengeluarkan genangan besar racun asam dan korosif yang benar-benar menggerogoti lengan pucat yang terbentuk oleh energi pucat itu. Pada saat yang sama, cairan yang lebih korosif berubah menjadi aliran panjang dan mengalir menuju corona virtual di pintu kecil. Ekspresi virtual corona sedikit berubah. Jelas, dia tidak menyangka kepala-kepala aneh ini begitu kuat. Selain itu, pintu kecil itu terlalu sempit dan tidak cocok untuk pertempuran. Dia harus mundur terlebih dahulu. Zuawan diam-diam menyaksikan pertempuran tadi. Tampaknya ini adalah ujian pertama. Kepala-kepala aneh ini benar-benar menyeramkan. Pintu kecil itu sengaja dibiarkan terbuka sehingga mereka dapat melancarkan serangan mendadak ketika yang lain memasuki pintu kecil itu. Tadi, jika kekuatan virtual corona tidak cukup dan reaksinya tidak cukup cepat, dia mungkin terluka parah oleh serangan mendadak itu. Hehehe, apakah kau sudah melihat kekuatan kami? Siapapun yang berani menerobos masuk ke tempat ini harus melewati kami. Kepala balita itu memandang Zuawan dengan puas di belakangnya dan tertawa. Tapi aku sudah menerobos masuk, dan tampaknya kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Sudut mulut Zuawan sedikit melengkung ke atas dan dia menggoda. Ekspresi kepala balita itu membeku. Dia menatap Zuawan dengan marah dan bergegas keluar. Namun, begitu dia meninggalkan pintu batu, dia ditahan oleh kekuatan misterius dan tanpa sengaja terseret kembali. Jika bukan karena peraturan dan larangan di sini, kamu sudah mati ribuan kali. Kepala balita itu mendengus dingin. Mata Zuawan berkedip, dan dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Bisakah kau ceritakan tentang asal-usul batu tulis purba ini? Lalu, apa yang tersembunyi di kedalaman labirin ini? Kepala balita itu menyeringai, siapa kamu sebenarnya? Mengapa aku harus memberitahumu? Bagaimana jika saya katakan bahwa saya dapat membantumu melarikan diri? Bisakah Anda memberitahukan saya? Zuawan bertanya sambil tersenyum. Kepala balita itu, yang awalnya tidak peduli, tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap Zuawan dalam-dalam dan tertawa. Tawanya penuh dengan ejekan. Anda. Kepala anak itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Di sisi lain, Zuawan tetap tenang. Ketika dia menyadari bahwa lempengan batu primordial sedang ditekan oleh batu Grand Miss Primordial, dia tahu bahwa lempengan batu primordial jelas merupakan harta karun dengan kualitas yang lebih rendah daripada batu Grand Miss Primordial. Jika dia pandai menggunakan kekuatan batu primordial-primordial, Zuawan mungkin benar-benar dapat membantu kepala anak muda ini melarikan diri. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa ia harus mengetahui asal-usul lempengan batu purba. Zuawan tidak mengatakan apa-apa. Dia perlahan berjalan ke penghalang labirin di belakang. Bahkan ketika punggungnya dekat dengan penghalang, dia tidak berhenti dan langsung melewatinya. Kepala balita itu dan kepala-kepala lainnya, yang masih menertawakan Zuawan, tampak seperti melihat hantu. Mereka menyaksikan Zuawan menghilang begitu saja di hadapan mereka. Dalam sekejap, mereka langsung mengerti bagaimana orang ini tiba-tiba muncul di balik pintu batu. Tapi bagaimana dia melakukannya? Ada semacam kekuatan misterius di lempengan batu primordial yang memiliki batasan mengerikan terhadap makhluk apapun yang memasuki labirin tersebut. Sebagai penjaga pos pemeriksaan, batasannya bahkan lebih besar. Namun, orang di depan mereka ini sebenarnya bisa dengan bebas melewati penghalang labirin. Dengan kata lain, kekuatan misterius di dalam lempengan batu primordial tidak memiliki batasan apapun padanya. Lalu, dari mana orang ini berasal? Ketika kepala balita itu sedang berpikir keras, Corona Virtual mencoba menerobos pintu kecil itu lagi. Kali ini, ia sudah siap dan kecepatannya sangat cepat. Ia memanfaatkan celah di antara pikiran-pikiran kepala itu dan memasuki bagian belakang pintu batu itu tanpa halangan apapun. Corona Virtual berbalik dan bersandar pada penghalang. Melihat banyak kepala di belakang pintu batu, matanya sedikit menyipit. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi kesadaran. Jadi, itu semua ulahmu. Kamu masih ingin menipuku. Jejak permusuhan melintas di mata Virtual Corona. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan menggenggam kekosongan. Energi pucat melesat keluar dari telapak tangannya, membentuk semacam bola meriam energi yang sangat mengerikan yang meledakan bagian belakang pintu batu. Yang mengejutkan Corona Virtual adalah kepala-kepala di belakang pintu batu itu tidak panik. Mereka malah mencibir dengan nada mengejek. Ketika bola meriam energi yang dibentuk oleh kekuatan suci virtual Corona mendekati pintu batu, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba melonjak dan memusnahkan bola meriam energi tersebut. Keringat dingin mengucur di dahi Corona Virtual, dan seluruh tubuhnya bergetar. Kekuatan yang tak dapat dijelaskan ini begitu menakutkan sehingga dia tidak bisa bernapas karena tekanan itu. Bukan hanya kami para penjaga yang harus mematuhinya, kalian para orang luar juga harus mematuhinya. Karena kau sudah melewati level pertama, pergilah dari sini. Jika kau masih ingin menyerang kami, jiwamu akan hancur. Di tengah pintu batu, kepala balita itu menyeringai. Ketika Corona Virtual berencana menyerang mereka, dia sama sekali tidak khawatir karena aturan labirin itu selalu ketat dan sakral. Namun, begitu kepala balita itu selesai berbicara, ia teringat pada pemuda yang mengabaikan aturan labirin tadi. Pandangannya menjadi sangat aneh. Corona Virtual menarik nafas dalam-dalam, menatap langit ke labu, lalu meninggalkan pintu batu itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ia terus maju ke tingkat kedua. Tidak lama setelah Corona Virtual pergi, Zwaun keluar dari sisi penghalang. Dia menatap kepala balita itu dan berpura-pura percaya diri. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku tidak bisa membantumu keluar dari sini? Kepala balita itu menatap Zwaun dan berpikir keras. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bantu kami keluar dari sini dulu, lalu aku akan menceritakan semua yang kuketahui tentang batu tulis primordial. Zwaun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu. Kalau tidak, aku tidak akan membantumu. Mata balita itu penuh dengan perlawanan. Akhirnya, dia berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, kamu tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan kita dari sini, kan? Karena satu-satunya cara untuk keluar dari sini terlalu sulit. Bahkan jika kamu mengabaikan peraturan di sini, tetap saja sulit untuk melakukannya. Wajah Zwaun menegang, dan dia terdiam. Kepala balita itu sangat cerdik. Dia bisa tahu bahwa Zwaun menggertak sejak awal. Namun, saya dapat memberitahu Anda semua yang saya ketahui, dan Anda harus mencoba mengeluarkan kami dari sini. Jika kamu saja gagal, aku yakin tak akan ada seorang pun yang akan berhasil. Kepala balita itu tampaknya telah mengambil keputusan. Dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Zwaun dengan tatapan tegas di matanya. Terima kasih.